Terima kasih ada masih bersama kami di Hidup Sehat dan kalau tadi Anda lihat ya bahwa tayangan tadi itu membahas seputar memutihkan gigi. Nah itu sebenarnya baik atau tidak ya memutihkan gigi itu ya dan ini gigi saya kata dokter Nisa kalau bisa harus diputihin gitu dok beneran dok. Iya nah tapi ada fakta mitosnya nih kita sekarang sudah dengan arah sumber kita yaitu dokter gigi Devia Linda spesialis pada mulut. Halo dokter. Ini dokternya semua artis juga ya. Iya bener banget. Baru datang ke itu ulang taunya Atta Halilintar aku aja Atta gak ngundang gue dokter Devia diundang. Oke nah dok ini Kak Indra nih katanya dia mau memutihkan gigi nih dok tapi dia mau nanya dulu katanya memutihkan gigi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan pasta gigi. Nah ini perlu masyarakat tahu fakta atau mitos dok? Fakta dong gak bisa pasta gigi bisa mutihin gigi gitu. Jadi yang floret itu doang aja gak bisa mutihin gigi dong? Gak bisa karena pasta gigi itu kan dipergunakan hanya untuk membersihkan kotoran-kotoran atau flek-flek yang ada di permukaan luar daripada gigi. Dia tidak bisa sampai ke dalam menyebabkan gigi kita menjadi lebih putih gitu. Tapi sebenarnya gigi itu jadi warnanya menjadi coklat itu karena apa sih dok? Gigi kita menjadi coklat? Menjadi coklat itu biasanya karena faktor makanan, faktor usia itu juga bisa menyebabkan gigi kita menjadi berubah warna. Oh gitu. Nah itu suka ada yang jual peran-peran pemutih gigi itu tanpa resep dokter itu gimana tuh? Bahannya apa tuh dok? Itu sih kita tidak sarankan karena apalagi pemakaiannya mereka tidak dikontrol sama yang berkompetensi sebagai dokter gigi gitu kan yang mengontrol. Karena mereka gak tahu mereka tuh boleh atau tidak dilakukan pemutihannya karena kan harus ada diperiksa. Gusinya, ada meradang apa enggak kan ada syarat-syaratnya bahwa gigi itu boleh diputihin apa enggak gitu. Ada karies, kita harus tambah dulu kariesnya. Ada radang gusi, kita harus obatin dulu. Jadi mereka pasien-pasien di luaran yang menggunakan pemutih tanpa kontrol dari dokter gigi kita tidak sarankan. Karena banyak efek samping yang akan terjadi pada si pasiennya sendiri gitu. Jadi jangan sembarangan. Ada fakta mitos selanjutnya, untuk memutihkan gigi, melakukan pemutihkan gigi secara terus-menerus itu dapat merusak email daripada gigi dok? Fakta atau mitos? Fakta. Oh, email ya dok? Iya, email. Karena kalau dilakukan pemutihkan gigi terus-menerus tanpa kontrol, terutama tanpa kontrol pengawasan dokter ya, itu tidak disarankan. Karena obat yang digunakan, terus aplikasinya, itu kan ada aturannya. Dan konsentrasi zat yang dia pakai itu juga harus ada komposisinya, ada aturannya, enggak bisa sembarangan. Nah kalau kita pakai apa lagi, sekarang kan ada yang kayak lampu gitu. Kayak lampu terus bisa memutihkan gigi, kayaknya itu enggak masuk di akal gitu. Karena memang zatnya, karena untuk pemutihkan gigi itu kan perlu aplikasi, ada ada kimia yang diaplikasikan ke permukaan gigi. Ya soalnya, saya juga pernah tuh dong, konsentrasi ke dokter gigi gitu, terus yang disinar gitu ya. Ya, gitu. Yang disinar gitu, itu bisa memutih, itu ternyata. Kalau di otot gigi, itu benar. Oh kalau di otot gigi, benar. Zatnya, peroxet namanya, untuk memutihkan gigi. Nah kalau dia cuma pakai sinar doang, itu tidak efektif untuk memutihkan gigi sebenarnya. Ini loh Kak Indra, yang itu yang ada digigit, terus ada sinar-sinar. Ya gitu, yang dijual di pasaran itu. Nah itu tuh bahaya. Jadi obat ini ya dok, bener kan dok kalau misalnya dia ada. Dijual bebas itu ya? Iya, di jual bebas. Kalau di otot gigi benar, kan dia ada sinarnya juga, tapi ada zat dulu yang diaplikasikan. Jadi nggak main cuma sinar doang ya dok, harus ada aplikasinya dulu ya di gigi kita. Ada zat kimia yang diaplikasikan ke permukaan gigi. Oh baik. Oke, nah ini ada fakta mitos selanjutnya nih dok. Masyarakat perlu tahu, katanya bahwa tidak semua gigi bisa dilakukan pemutihan. Nah ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Tidak semua gigi ya dok ya? Tidak semua gigi bisa. Biasanya yang kita bisa putihkan itu biasanya warna kuning atau kecoklatan. Tapi kalau warna yang seperti keungguan atau apalagi hitam itu nggak akan terpengaruh dengan si pemutihan ini. Oh gitu. Jadi susah ya dok? Ya sudah. Dan juga kalau ada... Untuk digali-gali lagi itu susah ya dok ya? Gigi yang ada tambahan juga bagus. Berarti kalau itu udah harus pakai vinil. Vinil. Vinil apa vinil sih dok? Vinil. Vinil. Kalau dia udah terlalu hitam ya. Terlalu hitam pakai vinil aja sekaliannya. Jadi nggak perlu di... Nggak bisa di bleaching. Kalau warna-warna yang hitam keungguan biasanya itu kadang pasien-pasien yang dari dulu itu menium antibiotik. Sehingga menyebabkan giginya hitam kan. Nah itu nggak bisa dengan pemuti. Apalagi kalau misalnya kehitamannya itu memang didapat dari kecil ya dok ya. Dari kecil. Dari kecil. Dari kecil dari obat antibiotik tadi. Baik dok. Kalau misalnya kita udah mutih ini sekarang terus kemudian mau mutih ini lagi itu harus tunggu berapa lama jangka waktunya dok? Biasanya itu tiga tahun. Oh gitu. Karena keinian daripada obat itu biasanya enam bulan sampai tiga tahun. Keawetan daripada si bleaching-nya. Nah tergantung kita merawatnya seperti apa gitu. Merawatnya. Kita kan kalau bisa memutihkan gigi, bleaching, kita nggak boleh makan yang berwarna, kopi, teh yang berwarna gitu. Itu ada syaratnya. Karena enggak, itu kan cepat balik lagi. Iya benar. Kalau kita nggak merawat dengan baik juga, pastinya juga akan cepat mudah juga ya dok. Karena dia nggak permanen. Dia hanya cepatnya sementara gitu. Dan nanti lama-lama akan balik lagi ke warna gigi aslinya. Tapi tetap nih Kak Indra dokter, tetap harus konsultasikan ke dokternya lagi. Jadi dokternya yang mengambil keputusan ya dok ya. Betul sekali. Jadi jangan sembarangan melakukan pemutihan gigi tanpa pemelasan dari dokter. Benar dok. Nah ini banyak juga nih dok. Di luaran sana orang memutihkan gigi bukan ke dokter gigi. Jadi dia memakai cairan yang asam, terus dia mengenai gusi dok. Nah itu gimana tuh dok? Itu kan berbahaya sekali ya dok ya. Mungkin orang di rumah tuh harus tahu. Jadi memang tadi saya dari awal udah berbicara bahwa pemutihan gigi ini harus di bawah pengunturan dokter. Apalagi efek samping dari pemutih yang kita tidak tahu bahannya apa di luar sana. Terus kemudian dia bisa merusak gigi dan gusi. Jadi biasanya menyebabkan radang gusi, kalau gigi biasanya akan timbul putih-putih di gusinya gitu. Nah ini sangat berbahaya buat pasien. Jadi sebaiknya kita tidak menyarankan untuk melakukan pemutihan gigi tanpa pengawasan dokter. Benar sekali dok. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat gigi itu jadi tidak putih kan kemudian jadi pudar ya warna putihnya gitu dok. Selain mungkin dari tadi makanan gitu ya dok ya. Faktor usia juga ya dok ya. Saya bukan berusia kita itu semakin kuning gitu. Oke baik ini ada fakta mitos selanjutnya nih dok. Memutihkan gigi itu dapat menyebabkan rusaknya jaringan saraf gigi. Fakta atau mitos? Jaringan saraf gigi. Sabar. Sesehat lagi tetap di hidup sehat. Ya itulah dia tadi makanan-makanan yang baik untuk gigi. Tapi untuk melepaskan pelak gigi mungkin harus perlu penelitian lebih lanjut. Kak Bekti kita tadi masih ngebahas tentang bleaching. Siapa sih yang gak pengen giginya cantik, putih gitu kan ya. Tapi ada fakta mitos yang belum dijawab Kak Bekti. Apa tuh Kak Bekti? Tapi memutihkan gigi itu bisa menyebabkan rusaknya jaringan saraf gigi. Itu fakta atau mitos dok? Mitos sih. Oh mitos. Jadi gak ada hubungannya sama saraf dok? Belum ada yang jurnal yang membuktikan bahwa itu bisa merusak saraf. Tapi dalam konteks misalnya dia giginya dia pemutihan tapi giginya dalam keadaan karyas yang besar. Itu bisa. Tapi dalam kondisi normal gigi sehat. Kan kalau kita melakukan bleaching atau pemutihan harusnya dalam kondisi gigi yang sehat normal. Bukan gigi dengan keadaan yang karyas besar belum ditambah. Nah kalau itu pasti bisa karena kan dia masuk ke dalam sarafnya gitu. Tapi kalau dalam keadaan gigi normal belum ada sih yang membuktikan jurnal yang membuktikan bahwa dia bisa merusak saraf. Oh gitu. Nah dok ini kan biasanya kita kalau suka lihat iklan-iklan gitu kan dengan apa apa pasta gigi dengan memutihkan gigi itu langsung iklannya giginya langsung putih. Itu gimana sih sebenarnya sih dok? Itu benar apa enggak dok? Mitos dong. Mungkin pasta gigi itu dia tidak punya kandungan yang bisa menyebabkan gigi itu menjadi putih. Karena untuk pemutih itu ada zat yang konsentrasinya peroxid itu untuk konsentrasinya tinggi. Kalau untuk di pasta gigi enggak mungkin zat itu dimasukin ke dalam pasta gigi dengan kondisi yang setinggi itu konsentrasinya. Jadi enggak bisa. Enggak bisa ya dok. Memang ada kadarnya juga. Ada konsentrasinya. Bisa membersihkan paling tidak gitu supaya jangan sampai kotor-kotor amat deh gitu ya dok ya. Ini cuma pasta gigi itu hanya membersihkan kotoran yang ada di permukaan gigi. Sedangkan kotoran kakisten atau karang gigi pun juga tidak bisa hanya dengan sekat gigi. Kalau sudah terlanjur keras gitu kan harus dengan bantuan ke dokter gigi pasti. Untuk dilepaskan karang giginya dibersihkan gitu. Baru penyempurnaknya kita di rumah pakai sekat gigi. Nah dokter Devia ini mungkin ada fakta mitos lagi yang bikin masyarakat bertanya-tanya. Proses pemutihan gigi tidak hanya berdampak pada gigi yang sehat tetapi juga pada gigi yang memiliki tambalan. Nah ini bagaimana dok? Mungkin masyarakat perlu tahu. Jadi memang pemutihan gigi ini tadi saya sudah bercerita bahwa pemutihan gigi harus dilakukan pada gigi yang normal. Dan kalau seandainya ada tambalan dia mau memutihkan gigi nih terus dia mau menambal gigi. Sebaiknya dia putihin dulu baru takutkan tambal gigi supaya warnanya berarti match sama. Jangan sampai ditambal dulu kan warnanya tadi kuning. Terus sekarang ditambal dengan warna kuning. Terus abis itu dia bleaching. Jadi si tambalan itu akan lebih kuning daripada gigi yang setelah dibleaching. Jadi sebaiknya dibleaching dulu. Tahu warna yang terakhir kita dapat setelah bleaching. Itu dijadikan patokan untuk warna tambalan. Itu teknik untuk supaya tambalan dengan warna bleachingnya ini sama. Nah untuk gigi yang tambalan sebelum dibleaching itu juga harus periksa dulu ke dokter. Dan makanya saya bilang bahwa jangan sekali-sekali melakukan pemutihan gigi tanpa kontrol dari dokter. Nah dok ini kan sebenarnya gigi itu kan ada warnanya itu ada ukuran-ukurannya ya dok? Iya ada size-nya. Satu, dua, tiga, empat, lima sampai berapa tuh dok? Banyak banget. Itu normalnya berapa dok biasanya? Katanya tadi aku dengar itu putih. Putihnya harus sama dengan warna putih mata gitu. Seperti apa dok? Kalau di katanya memang ada sama dengan putih mata. Ternyata itu ada side guide-nya. Kalau yang normal biasanya itu A3, A2, A1 itu warna-warna normal yang sering kita temukan di masyarakat. Jadi kalau misalnya Anda nih, apapun saya kalau misalnya mau ke dokter G mau putihin gigi itu adalah dengan warna A1. A2, A3. A2, A3 itu yang masih apa, tergolong normal lah ya. Tidak putih-putih amat. Sampai putihnya sampai seberapa sih dok sebenarnya dok? Biasanya derajatnya itu naiknya itu sampai 4 derajat tingginya dari warna awal. Tapi tergantung lagi dasar dari si warna gigi. Kalau warna giginya itu kuning, coklat itu dia bisa memutih 4 derajat lebih putih dari warna awal. Tapi kalau dia warna ungu, apalagi hitam, itu tidak akan bergerak sama sekali. Jadi percuma. Oke, baik dok. Jadi memang setiap orang hasil bleaching itu bervariasi ya dokter ya? Tergantung kondisi. Tergantung kondisi ginya. Baik. Nah dokter, mungkin minta tipsnya nih dokter buat masyarakat di rumah. Mungkin bagaimana sebelum mereka bleaching gigi gitu. Apa yang harus dilakukan atau bagaimana tipsnya dok? Jadi tipnya, harus melakukan, pertama harus melakukan pemutihan di dokter gigi. Nah nanti sebelumnya itu dibersihkan dulu giginya, dicek dulu adanya gigi berlobang apa enggak. Tambalannya, misalnya ada tambalan harus dicek juga ada yang bocar apa enggak gitu. Itu harus. Dan juga yang penting bersihkan karang gigi sebelum melakukan pemutihan gigi. Jangan sembarangan melakukan pemutihan gigi tanpa pengawasan dokter. Baik, terima kasih banyak dok. Terima kasih dok terima. Tapi satu lagi tanya dok, mahal gak sih dok kalau memutihan gigi dok? Mungkin gigi itu sebenarnya bahannya itu macam-macam. Ada yang, makanya kenapa di luaran itu harganya bervariasi. Karena memang bahannya itu juga macam-macam harganya, kualitasnya gitu. Alat yang dia pakai juga berbeda. Jadi harganya akan jadi bervariasi. Langsung makanya konsultasikan aja langsung ke dokter Devia langsung ya. Ke kliniknya di Gandaria. Baiklah. Baik, terima kasih banyak dok atas informasinya. Terima kasih dok. Terima kasih dok, Anissa. Terima kasih. Nah, memang bleaching gigi itu, bahannya itu jika tidak dilakukan pengawasan oleh dokter gigi, akan menjadi berbahaya. Dan kalau seandainya menggunakan bahan alami, biasanya hasilnya juga tidak akan signifikan ya dokter ya. Nah, kita sudah satu jam menemani pemirsa di rumah. Kita harus pamit undur diri. Saya dokter Tengku Anissa. Dan saya Indra Bekti. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus. Senin sampai Jumat, hidup sehat. Dan kalau Anda ketinggalan untuk informasinya untuk hari ini, jangan lupa langsung aja buka di laman tv1news.com. Sampai jumpa. Tonton terus, hidup sehat.